Intro Di sini kita akan membahas tentang Sosiologi Sastra Menurut KBBI, Sosiologi Sastra merupakan pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat dari atau mengenai sastra sekarya para kritikus dan sejarawan yang terutama mengungkapkan pengarang yang dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat tempat ia berasal ideologi politik dan sosiologinya, kondisi ekonomi serta kalayak yang ditujunya Sosiologi Sastra juga dapat diartikan yaitu sebuah pendekatan yang menganalisis hubungan antara manusia di tengah kehidupan masyarakat yang diwakili oleh toko yang terdapat dalam teks karya Kastra Di sini kita akan menganalisis dari fakta Sosiologi Sastra pada novel Berkisar Merah Fakta sosial yang terdapat dalam novel Berkisar Merah berikut Bukti Pernyataan Diterbangi Oh ya, aku baru sadar sekarang Kawat listrik akan menjelar kemana-mana, banyak pohon kelapa akan direbohkan Banyak penyadap datang padaku karena mereka harus merelakan pohon-pohon mereka Sumber kehidupan mereka direbohkan tanpa uang pengganti Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa Dari kutipan di atas menceritakan tentang sebuah aturan dalam masyarakat Bahwa pohon-pohon kelapa para penyadap akan direbohkan karena listrik akan mulai memasuki desa Karangsoy Mereka para penyadap bingung dan tidak tahu harus berbuat apa Bahkan uang pengganti untuk pohon kelapa pun mereka tidak dapatkan Padahal sumber penghidupan para warga di desa hanya mengandalkan dari pohon kelapa Dari urian cerita di atas terdapat faktor sosial yaitu dengan cara bertindak dan berpikir Berpikir yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memakau Gejala sosial pada novel berkisah merah berikut bukti penyatanya Sejak kecil manjat tahu teman-teman lelaki dan perempuan sering terpaksa meninggalkan kegembiraan main gasing atau kelereng Karena harus membantu orang tua-orang tua mereka mencari kayu Karena sebab yang sama teman-teman bermain manjat kebanyakan putus di jalan sebelum tamat sekolah dasar Dari kutipan di atas menceritakan bahwa pendidikan masyarakat dalam novel berkisah merah ini hanya sempat menginjak sekolah dasar Permasalahan hidup membuat masyarakat desa harus merelakan Anak-anak mereka tidak bersekolah demi membantu orang tua mencari nafkah Kalaupun ada warga desa sampai bersekolah tinggi seperti kanjat Bagi mereka itu hanya diperuntukkan kepada orang yang kaya saja Sedangkan mereka tidak mungkin sebab untuk makan saja susah apalagi untuk bersekolah tinggi Padahal pendidikan hal terpenting bagi kehidupan Pendidikan merupakan masalah sosial dalam novel berkisah merah Dan termasuk dalam fakta sosial Sebab permasalahan yang terjadi itu menyeluruh dalam suatu desa Normal Sosia pada novel berkisah merah berikut bukti pernyataan Orang-orang perempuan mengurus darah dan lasi Celana pendek darsa yang basah dilepas dengan hati-hati Ada yang memuasa darah menegak telur ayam mentah Mereka lega setelah menemukan lebih darah nyaris tanpa sejadara kecuali beberapa luka goresan pada tangan dan punggung Tetapi bau kencing terasa sangat menyengat Lasi pun siuman setelah seorang perempuan meniup-niup telinganya Dari kutipan di atas Terdapat norma sosial yaitu gotong royong antara masyarakat Kebiasaan yang dilakukan warga di desa apabila ada yang terkena musibah Adalah saling membantu seperti yang terjadi pada darah ketika jatuh dari pohon kelapa Tetangga datang untuk menolong dan mengurus darah yang tengah kesakitan Hukum pada novel berkisah merah berikut buktinya Pernyataan atau tentang cimeng ayahnya harus masuk penjara selama 5 bulan Karena pendapatan membawa jabang-jabang kayu pinus yang dipungut di tepi hutan untuk kayu bakar Padahal barang yang dibawa itu hanyalah sisa ancurian sekelompok maling yang ditestui mandor hutan sendiri Berikut kutipan di atas menceritakan tentang para penyadap yang mencuri kayu di hutan untuk dijadikan kayu bakar untuk mengolah nira Ayah cimeng merupakan salah satu warga yang ternakabasa oleh mandor hutan ketika sedang mengambil kayu-kayu hutan yang tidak seberapa Namun hukuman yang ia terima sangat membuatnya sedih karena anak dan istrinya harus membanting tulang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Ayah cimeng harus dipenjara dengan tuduhan pencurian Perilaku sosial bila aku kembali aku merasa pasti semua orang karang soya tetap seperti dulu Atau malah lebih senang menyakiti aku Dari kutipan di atas diceritakan bahwa Lassie sangat sedih dan kecewa setelah kejadiannya menimpa rumah tangganya bersama Darsha Rasa sakit hatinya menghujan dada Lassie Menurutnya perbuatan darah sungguh keterlaluan Kanjat yang datang untuk memujuk Lassie agar mau pulang ke rumah emaknya ternyata sia-sia Lassie tidak ingin melihat Darsha maupun orang-orang di desa Karangsoga yang selalu menyakiti dan memandang dirinya hanya dengan sebelah mata Berikut ada peristiwa sosial Tetapi kebanyakan yang percaya bahwa dari semua keseloyonan Darsha memulai dari akal-akalan bundek Siapa yang cacat dan sangat pemalu kurang layak dianggap punya keberanian menggoda darah Seorang penulur dengan gaya sangat menyakinkan berkata Orang pertama yang tahu akan kesempuran darah tentulah bundek sendiri Kata penutur itu Kesempatan Darsha tidak boleh dipuktikan langsung kepada istrinya Melayankan harus kepada orang lain lebih dahulu Kata penutur itu pula Yang demikian adalah syarat yang biasa dilakukan oleh dukun lemah pucuk seperti bundek Dari kutipan di atas diceritakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Darsha kepada Sipa adalah suruhan dari bundek Bundek sengaja ingin menjebak Darsha sehingga menjadikan Sipa sebagai umpannya Dan Darsha lah yang harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya itu